Pemirsa Ketua KPU Arief Budiman mendatangi kediaman petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang meninggal dunia usai pemilu 2019. Kedatangan Arief untuk memberikan dana sumbangan sebesar 36 juta rupiah. Ketua KPU Arief Budiman bersama Sekjen KPU Arief Rahman Hakim dan Ketua KPU DKI Jakarta BTI Eplison Idros. Hari ini, Jumat 3 Mei 2019 mendatangi rumah petugas KPPS yang meninggal dalam bertugas. Rumah pertama yang dikunjungi adalah Rumah Almarhum Haji Umar Madi di Jalan Pahlawan RT 01 RW 05, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Umar merupakan Ketua KPP TPS 68 yang meninggal usai melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Arief memberikan dana santunan kepada keluarga korban sebesar 36 juta rupiah. Dana santunan ini diberikan langsung kepada istri korban. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas penghitungan dan perhatian dari Pak Arief sebagai KPULV-nya. Meskipun itu tidak membalikan ayah saya, paling tidak itu adalah bentuk perhatian beliau kepada kami. Dan saya juga berharap tidak hanya kami yang diperhatikan. Banyak sekali di sana, sudah lebih dari 400 yang meninggal. Di lokasi kedua, Arief juga memberikan santunan ke keluarga Almarhum Tutung Suryadi, Ketua KPPS TPS 25, Tangki, Taman Sari, Jakarta. Tutung Suryadi juga meninggal setelah bertugas mengawal suara rakyat. Pak Tuntung, orang yang cukup berdedikasi dan pekerjaan KPPS itu jangan hanya dilihat pekerjaan yang harus dilaksanakan pada tanggal 17 April saja. Anda lihat ceritanya tadi, dia harus melaksanakan, mendistribusikan form C6 itu. Kalau di setiap TPS itu ada 300 pemilih, berarti dia harus menyebar 300 pemilih. Mau 300 C6 kepada 300 pemilih, itu bukan hal yang mudah. Arief mengaku akan secepatnya menyelesaikan pemberian santunan untuk petugas KPPS yang meninggal dan sakit. KPU menargetkan pemberian santunan selesai sebelum penetapan hasil Pilpres 2019. Salah Rizky, Jopos TV Pabiesa Komisi Pemilihan Umum masih melakukan verifikasi data petugas KPPS yang meninggal dan sakit. Verifikasi dilakukan oleh KPU di tingkat kabupaten dan kota. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan saat ini baru dilakukan verifikasi administrasi terkait nama dan alamat korban. Menurutnya verifikasi akan dilakukan lebih detail terkait pembuktian keterlibatan sebagai penyelenggara hingga penyebab meninggal dunia. Dana santunan untuk petugas yang meninggal sebesar 36 juta rupiah. Sedangkan untuk petugas KPPS yang cacat permanen sejumlah 30 juta, luka berat 16,5 juta rupiah. Dan luka sedang 8,25 juta rupiah. Kalau kami yang melakukan sendiri terlalu lama, yang penting kita susun SOP-nya, standar verifikasinya secara jelas. KPU Kabupaten dan Kota nanti memberikan informasi hasil verifikasinya, lalu kita cek ulang. KPU Kabupaten dan Kota nanti memberikan informasi hasil verifikasinya, lalu kita cek ulang.